Halo, jumpa lagi dengan aku, Iin Safira Oke, kembali lagi di channel Youtube aku Di video kali ini, aku akan memberikan cara bagaimana meminta pusat bantuan ke Shopee Untuk kendala teman-teman yang tidak bisa menggunakan aku Shopee Playletter-nya Sebelumnya, aku juga udah mengupload video sebelum video ini Yaitu, kenapa Shopee Playletter-nya itu tidak bisa digunakan Nah, mungkin teman-teman bisa tonton terlebih dahulu video aku yang satunya lagi Yang ini, di bawah video ini ya Jadi, teman-teman, silakan tonton video ini sampai habis Dan jika teman-teman yang mengalami kendala tersebut, kalian tepat untuk membuka video ini Oke, silakan tonton video tutorial berikut ini Oke, teman-teman, kita akan menuju ke tutorialnya Kita akan buka terlebih dahulu aplikasi Shopee milik kita Nah, di bagian meranda Shopee ini, kita akan mengklik di bagian saya atau di bagian profil kita Sebelum itu, kalian bisa lihat di aku Shopee Playletter aku itu tidak ada nominal atau jumlahnya Nah, kita akan klik atau akan cek dulu berapa saldo yang aku miliki Nah, saldo ini cukup banyak ya, teman-teman Tetapi ini tidak bisa digunakan Karena tuh, baca di atasnya ada tulisan Shopee Playletter kamu tidak tersedia sementara Dikarenakan kebijakan internal Tapi, berbelanja di Shopee dan beri tagihan tepat waktu Nah, itulah pokoknya ya Nah, di sini tagihan aku tidak ada sama sekali ya, teman-teman Karena jatuh temponya itu 0 Nah, kita akan menuju ke bagian bawahnya, yaitu di pusat bantuan Di pusat bantuan ini, kita akan buka terlebih dahulu sebelum kita meminta bantuan melalui chatting dengan pihak Shopee Kita akan minta pusat bantuan terlebih dahulu Nah, di bagian yang ada tanda apa itu, kayak api gitu ya, teman-teman Nah, di situ paling atas ya Mengapa saya tidak bisa menggunakan S-Payletter Nah, kita akan klik terlebih dahulu itu untuk mencari tahu kenapa alasannya Nah, di sini Shopee menjelaskan ada beberapa kendala yang tidak bisa diatasi dari Shopee Payletter kita Kalau kita berbelanja tapi tidak bisa menggunakan metode pembayaran next payletter Nah, kalian baca terlebih dahulu atau pelajari terlebih dahulu di bagian ini Kalau tidak teratasi juga, nah kita akan menuju ke chatting lewat Shopee-nya Nah, ini kita tutup, kita akan menuju ke pusat bantuan yaitu chatting lewat Shopee Chat dengan Shopee yang di paling bawah Nah, di bagian inilah nanti kita akan menjelaskan kendala kita itu secara detail Agar lebih masuk aja nanti pesannya ke pihak Shopee agar lebih tahu gitu kendalanya apa aja Nah, di bagian ini di pertanyaan yang sudah disediakan, kalian lihat dulu Kalau tidak ada, ya kita klik aja sendiri di tulis pesan ini Kalau ada, ya kita tinggal pencet yang di bagian pertanyaan yang disediakan Shopee Jadi, kita tulis aja kenapa Shopee Payletter tidak bisa digunakan Lalu, kita tunggu aja Nah, sebentar kok teman-teman Shopee-nya membalas Ya, itulah dia tadi yang dibilangnya saat ini Sebeleter kakak ini yang aktifkan dan belum dapat digunakan Terus, baca aja yang di bawahnya itu Nah, kemungkinan dari pinilain ini kami akan memberikan kembali Kakak tidak dapat menggunakan kembali Pokoknya, baca aja lah ya teman-teman Terus, kalau kalian ingin lebih lanjut Kalian bisa mengklik di bagian kotak yang berwarna orange Oke, disini kita akan mengisi data Atau mengisi keinginan kita Yaitu dengan pertanyaan yang tadi yang terkait Shopee Payletter itu Nah, ini kita akan isi produk kredit yang mengalami kendala Kalian klik di bagian SP Letter Terus, kendalanya apa? Tulis aja tidak bisa check out barang Atau tidak bisa melakukan pembayaran lewat SP Letter Nah, gitu aja sih Terus, ya lanjutkan puzzle-nya Kalian lengkapi Oke, udah selesai Nah, ini pengajuan kita udah berhasil dikirim Atau udah berhasil tersampaikan oleh pihak Shopee Ya, kalian tunggu aja pesan yang masuk lewat Gmail Oke, teman-teman Itu dia tadi caranya Bagaimana kita meminta pusat bantuan dari Shopee Untuk kendala Shopee Payletter kita yang tidak bisa digunakan Padahal saldonya banyak ya Aku mengalami keterlambatan pembayaran Makanya akun Shopee Payletter aku itu Dinonaktifkan atau tidak bisa digunakan Untuk mencekot barang Jadi, teman-teman Silahkan kalian tonton Dan kalian simak baik-baik Bagaimana caranya untuk solusi Shopee Payletter ini Agar bisa terbuka kembali Atau bisa digunakan kembali Bagi yang belum paham Silahkan ditanyakan di kolom komentar Oke, videonya mungkin aku rasa Cukup sampai disini aja Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share juga video ini Ke teman-teman kalian semuanya Sampai jumpa lagi Bye-bye 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 Bye-bye